Dukungan disampaikan Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku dan Maluku Utara, Iketut Suta Karyana dalam audiensi bersama perwakilan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Jumat 30 Juli pagi. Audiensi tersebut adalah salah satu rangkaian acara roadshow yang dilakukan gerakan tersebut selama bulan Juli. Regional Officer Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Iksan Tualeka menuturkan sesuai tahapan gerakan, pihaknya saat ini berada dalam fase ignition, yakni fase memperkenalkan dan mensosialisasikan gerakan melalui pertemuan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media. Menurutnya, TVRI Maluku menjadi media sentral yang dapat membantu menyebar luaskan semangat kebangkitan era digital lewat startup untuk kaum muda di seluruh pelosok Maluku. Kita menyambut baik dan senang sekali bisa berkolaborasi dengan TVRI Maluku sebagai media penyeran publik, karena dengan TVRI kita berharap program ini bisa lebih masif sampai ke kalangan milenial di Maluku, khususnya di kota Ambon. Senergi dengan TVRI juga kita harapkan dapat menjadikan anak-anak muda di Maluku lebih ditahu tentang program atau gerakan seribu startup digital, dan dengan begitu mereka mau membangun atau membuat startup digitalnya sebagai solusi atas berbagai persoalan atau realitas yang ada di Maluku. Di bulan depan atau bulan Agustus kita ada beberapa roadshow semacam seminar atau webinar begitu yang dilaksanakan dengan berbagai pihak, dan kita berharap kita bisa bekerjasama atau kegiatan itu bisa dikerjasamakan dengan TVRI Maluku. Jadi kita ada seminar, ada roadshow atau webinar begitu yang akan menyertakan ratusan bahkan ribuan anak-anak muda di Maluku, khususnya kota Ambon dan sekitarnya, dan kita berharap bisa join, karena dengan TVRI kegiatan itu bisa jauh lebih tersiar, dikabarkan kepada banyak anak-anak muda, dan mereka lebih tertarik untuk punya startup digital. Dalam audiensi dipaparkan juga kebutuhan objektif untuk mendorong peningkatan jumlah wira usaha atau inovator muda berbasis digital di Maluku. Gerakan Nasional Seribu Startup Digital adalah upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan ruang saling berbagi dan mendapatkan masukan dari para mentor atau mereka yang telah berhasil mendirikan startup. Iksan mengimbau milenial Maluku, terutama di kota Ambon dan sekitarnya, dapat ikut serta dalam gerakan ini dan menjadi bagian dari arus besar transformasi interaksi, komunikasi, dan bisnis ke arah digital melalui startup digital. ST Painim melaporkan. Terima kasih telah menonton!